Hari ke-72, kabar bahagia datang. David akan bersekolah lagi. Ini rekomendasi langsung dari dokter Rumah Sakit Maya Padah. Hari ke-72 setelah penganiaya yang menimpa David Ozora, 16 hari sudah David menjalani perawatan di rumah atau home care. Hari ini Mimun akan memberikan sebuah kabar baik untuk David dan untuk kita semua yang selalu sabar menanti soal kapankah David akan bersekolah lagi. Kemarin setelah melakukan kontrol di Rumah Sakit Maya Padah yang pemeriksaannya dilakukan langsung oleh dokter andalan rumah sakit tersebut. Perkembangan David menurut dokter sangat pesat. Dokter pun memuji semangat David menjalani sesi fisioterapinya di rumah. Setelah melakukan pemeriksaan ke anak ajaib kita ini, ada 5 poin penting yang wajib David jalani ke depannya. Yang salah satunya adalah kabar baik tersebut. Yang pertama, dokter sudah menyarankan David agar kurangi obat yang dikonsumsinya. Itu berarti kondisi David sudah mulai membaik. Yang kedua, latihan fisioterapi fokus pada kekuatan pinggang dan kor. Ini sudah dijalani David kemarin dan ketika dicoba dokter gerakan tangan, David bisa melakukannya. Anak ini tak berhenti membuat orang kagum dengan progresnya. Yang ketiga, berat badan David harus ditingkatkan 10 kg dalam waktu 2 minggu ke depan. Dan ini yang seharusnya dilakukan sesudah David membaik. Kelantaran hampir 2 bulan lebih, David hanya terbaring di ranjang ruangan ICU. Yang keempat, perawatan di rumah atau home care harus terus dilanjutkan karena keseimbangannya David belum bisa stabil. Dan yang kelima, hal yang paling ditunggu oleh mama-mama online. David akan mulai bersekolah karena ada asesmen pendidikan untuk melihat perkembangan psikis dan kognitifnya. Untuk metode sekolah David seperti apa, Mimin pun belum mengetahui pasti. Yang jelas, akan Mimin informasikan jika David sudah benar-benar bersekolah lagi. Untuk catatan kecil, ini diwajibkan dokter untuk David. 5 poin penting dari dokter di atas wajib dijalankan David. Maka dari itu harus kita doakan agar David tetap semangat menjalani fisioterapinya setiap hari. Karena umuran remaja David ditambah dengan sederah otaknya, pasti akan merasa bosan dengan aktivitas yang ia lakukan yang sama dan berulang-ulang. Semoga selalu diberikan ketabahan dan selalu diberikan semangat oleh Tuhan Yang Maha Esa biar bisa pulih setidaknya tubuh David jauh lebih seimbang lagi. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan peta kondisi David hari demi harinya. Terima kasih.